bulunya mengkilap biasanya kalau tidak apa ya tidak hamil itu rotok kusam itu lho ini kan pada hamil semua jadi rotok mengkilap mengkilap kabah ini lima lima ekor ini 12345 ini sudah di channel toyephanaza Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para peternak se-nusantara semoga panjir dengan soyur dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun kesempatan hari ini akan membuat video tentang adalah dengan ciri-ciri kambing hamil atau bunting teman-teman untuk kambing hamil atau bunting itu mudah sekali untuk kita lihat yang pertama ya sebelum lanjut video ini jangan lupa like comment dan subscribe share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat lagi penampakannya seperti ini teman-teman ini kambing betina doro-doro dan juga ada yang ini ya kalau yang ini sudah babon sedangkan untuk yang ini masih darah atau gadis seperti ini lah banget untuk makannya nah ini makan daun apa ini jolali dan juga daun gamal ada juga daun mauni pohon-pohon atas untuk untuk yang untuk kambing dengan untuk domba kita pakai gracing atau rumput-rumputan seperti ini rumput-rumput suka ini ada tebon tebon nanam jagung ini teman-teman pada bule jadi saya babat untuk pakan domba dan juga nanti setelah ini ya dikasih apa itu tebon yang yang ini nah ini ini tebon dan juga ada daun singkong nah ini oke ke pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri kambing yang hamil atau ya masa hamil kambing antara lain di mulai kawin misalnya mulai kawin tuh masa hamilnya 144 sampai 152 hari itu untuk masa hamil kalau 44 itu biasanya anak-anaknya satu kalau anaknya dua biasanya akan lebih sedikit lama untuk masa hamilnya dan untuk mulai hamil atau mulai berapa ya birahi untuk pertama kalinya yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri kambing yang hamil atau yang bunting yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri kambing yang hamil atau yang bunting yaitu cirinya seperti ini kelihatan jinak atau apa ya manut itu kalau dipegang-pegang itu manut itu tidak tidak beringas apa melayu-melayu gitu terus untuk yang kedua kulit ambing ambing atau apa ya Hai dengar ambing ku lho Oh enggak kelihatan cc aduh orang ketok eh angin deh Nuh enggak kelihatan ambing atau susunya itu loh itu B sudah agak-agak menurun untuk kalau darah rotok-rotok mentol didik itu itu loh tapi kalau untuk apa yang sudah pernah melahirkan ya kelihatan agak berisi itu biasanya mulai berisi itu umur tiga atau empat bulan itu mulai mulai berisi untuk lima bulan sudah sudah besar terus untuk yang ketiga pusar pusar-peser cc cndio orang ketok biasanya akan di di perutnya itu kan ada di perutnya itu kan ini di perutnya ini di perutnya ini kan ada apa ya kayak unyeng-unyeng pusarnya itu itu kelihatan mengembang itu biasanya sudah kelihatan apa kalau hamil terus makannya lahap nah seperti ini ini lahap banget untuk makannya nah seperti ini makannya lahap dan tubuhnya sudah terlihat oke seperti ini nah ini kan sudah terlihat agak gemuk ini dua bulanan ini nah seperti ini sudah mulai nampak dua bulan itu mulai nampak kalau badannya agak membesar nah seperti itu terus bulunya mengkilap biasanya kalau tidak apa ya tidak hamil itu rotok kusam itu loh ini kan pada hamil semua jadi rotok mengkilap-mengkilap kabai ini lima lima ekor ini satu dua tiga empat lima ini sudah hamil muda ini berselang satu minggu nanti kalau wis brojol kabai wis kewalaan ini nantinya tapi alhamdulillah kalau sudah pada hamil semua harapannya akan seperti itu teman-teman kalau menunggu hamil kalau kita beding itu seperti ini dan untuk dombanya ini yang satu ini bunting wis gede banget ini menunggu hari ini menghitung hari sedangkan ini sudah birai juga ini Bapak E seperti ini oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat apabila ada salah kata mohon maaf jangan lupa like komen dan subscribe share sebanyak-banyak agar video ini lebih bermanfaat penak-penak dan tipe ternak pokok rajin ngarit pasti dapat duit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh